Intro Tak percaya dengan yang dilihat Reno Barak, kagum dan dibuat klepek-klepek dengan kebiasaan Syahrini di dalam kamar Di luar ekspektasi Menjadi publik figur sudah tentu dirinya menjadi sorotan banyak orang Segala tingkah laku kehidupannya selalu menjadi pemberitaan Syahrini dikenal sebagai sosok cantik yang tak bisa masak Namun tak banyak yang tahu Kalau pelayanannya pada sang suami patut dicurigai dua jempol Ya, walau tak bisa masak, Reno Barak tak ragu memuji sisi lain dari sang istri Bahkan hal ini membuat Reno Barak kagum terhadap Syahrini Salah satunya adalah perilaku Syahrini di kamar Pengusaha Reno Barak membongkar kebiasaan istrinya Penyanyi Syahrini saat dirinya pulang kerja Menurut Reno Barak, Syahrini memiliki kebiasaan yang membuatnya sempat tak percaya dan kaget Kebiasaan Syahrini itu diungkap Reno Barak dalam wawancara bersama Robert Haryanto Di program Perspektif Unggahan kanal YouTube Metro TV News pada Minggu 28 April 2020 Reno Barak awalnya ditanya soal kebiasaan yang paling terkesan dari pernikahannya bersama Syahrini Pria keturunan Jepang itu pun mengungkap kebiasaan ibadah Syahrini yang membuatnya kagum saat berumah tangga dengannya Kalau direngkingkan, itu sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya Puja Reno Barak Oh iya, itu yang paling terasa dari seorang Syahrini Tanya Robert Haryanto Iya, paling terasa Sejak awal sih sebetulnya Jawab Reno Barak Setelah menikah, Reno Barak mengaku tetap melakukan rutinitasnya sebagai seorang pengusaha yang bekerja di kantor Saya kan biasanya pagi atau siang Saya olahraga Biasanya kerja Saya ya duduk liatin angka gitu Persentasi, meeting Kata Reno Barak Namun Reno Barak Jadi punya pengalaman baru Setelah seharian bekerja di kantor dan pulang ke rumah Reno Barak mengaku Sempat terkejut lantaran Kepulangannya dari kantor disambut dengan latunan merdu ayat suci Al-Quran Yang dibaca Syahrini Di waktu saya pulang ke rumah Kan biasanya Saya ya pulang ya pulang Pulang aja gitu Nyelonong masuk ke kamar Kadang suka ada suara merdu gitu Yang saya dengar Dia suka ngaji Kata Reno Barak Reno Barak yang awalnya Masih belum terbiasa Sempat mencari sumber suara Dan dilihatnya Sang istri yang tengah mengaji Terus saya tiba-tiba Mana kok gak ada Oh ada nyempil disitu Kata Reno Barak Yang membuat Syahrini langsung tertawa Syahrini pun langsung memberikan jawaban dari candaan sang suami Karena kecil kali Sahut Syahrini Reno Barak mengaku Bangga Dengan kebiasaan positif Syahrini saat dirinya pulang kerja That's something very good Itu adalah hal yang sangat baik Puji Reno Barak Reno Barak mengaku sempat kaget Lantaran kebiasaan baik Syahrini itu Sama sekali tak pernah terbayangkan olehnya Tapi mungkin out of expectation Diluar ekspektasi Kayaknya Ah masa sih Gitu Puji Reno Barak Selain Reno Barak Syahrini juga mengungkapkan hal baru Yang dia alami Yang dia alami semenjak pernikahannya Syahrini yang terbiasa bangun siang Dan bermas malasan pun Kini jadi rajin Untuk berolahraga bersama Reno Barak Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax